Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menghadiri acara dialog paku integritas KPK. Acara yang diselenggarakan rutin oleh KPK itu digelar pada Rabu 17 Januari malam. Tiga paselan diajak untuk menyampaikan komitmen mereka terkait pemberantasan korupsi. Dalam acara itu terdapat momen menarik yang terekam oleh kamera. Salah satunya adalah saat jawapres Gipran Raka Buming sigap membantu Prabowo Subianto memakai cakel. Momen itu terjadi di atas panggung saat semua paslon diminta-meminta jaket pemberian dari KPK. Prabowo terlihat kesulitan saat memakai jaket tersebut. Gipran yang berada di sampingnya langsung sigap membantu Prabowo memakai jaket dari KPK. Kami undang Wakil Ketua KPK Bapak Johanis Tanak untuk memberikan jaket kepada para calon presiden dan calon wakil presiden yang telah ada di atas panggung. Selanjutnya Bapak Johanis Tanak akan memberikan jaket kepada masing-masing pasangan calon. Namun jangan dipakai terlebih dahulu Bapak-Bapak karena kita akan memakainya bersama-sama nanti sesuai aba-aba. Terima kasih Bapak Johanis Tanak yang telah memberikan jaket kepada para pasangan calon. Kami silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya para capres-cawapres dapat mengenakan jaket ini bersama-sama sesuai dengan aba-aba dari saya. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Mari kita hitung bersama Bapak Ibu sekalian. Satu, dua, tiga. Silahkan Bapak-Bapak dikenakan jaketnya. Jaket ini merupakan simbol dari visi, misi, dan komitmen yang telah disampaikan dan telah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita berikan tepuk tangan atas komitmen pemberantasan korupsi para capres-cawapres tahun 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!